Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran dan alat ukur Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Yang pertama, siswa dapat memahami mengenai pengukuran Yang kedua, siswa dapat membaca hasil pengukuran suatu benda Yang ketiga, siswa dapat mengukur suatu benda sesuai dengan fungsi alat ukurnya Kita mulai dengan pengukuran Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukurnya yang dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan Jadi, dikatakan mengukur ketika ada benda dan alat ukurnya Kemudian kalian bandingkan dan kalian menyatakan harus dalam bentuk angka dan disertai dengan satuan Pengukuran sendiri, ketika dilihat dari satuannya ada dua jenis Pengukuran dengan satuan baku Yaitu menggunakan satuan kilometer, meter, kilogram, gram, sekon, dan lain-lain Dan pengukuran dengan satuan tidak baku Seperti kalian menggunakan jengkal, hastal, atau kaki Itulah macam-macam pengukuran Kemudian kita lanjutkan mempelajari alat ukur Alat ukur yang pertama kita pelajari adalah mistar atau penggaris Mistar atau penggaris memiliki nilai skala terkecil atau disingkat NST 1 mm atau 0,1 cm Artinya, mistar itu hanya dapat mengukur suatu benda dengan panjang paling kecil 1 mm Kemudian, ketelitian daripada mistar tersebut adalah setengah kali NST yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm Berikut cara membaca mistar atau penggaris Dapat kalian lihat, seperti gambar di atas Ada suatu benda diukur dengan mistar Hasil ukurnya adalah, kita lihat di sini, 18 mm Kurang lebih 18 mm Nah, terus kemudian karena ini tidak tepat pada garisnya mistar Maka kita taksir ada kelebihan sekitar 0,5 mm Sehingga hasil pengukuran daripada mistar ini Kurang lebih 18,5 mm atau 1,85 cm Ketika benda tersebut tepat pada garis seperti gambar kedua ini Nah, ini tepat pada garis Ini akan lebih mudah Angka pastinya yaitu 15 mm Dan angka taksirannya adalah 0,0 mm Sehingga hasil pengukurannya Prediksinya adalah 15,0 mm Atau 1,50 cm Kemudian alat ukur yang kedua adalah jangka sorong Jangka sorong memiliki ketelitian yaitu 0,01 cm Ketidakpastiannya setengah kali ketelitian yaitu 0,005 cm Berikut adalah penampakan dari jangka sorong Dapat kalian lihat Nomor 1 adalah disebut dengan rahang luar Karena rahang ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda Seperti benda yang berbentuk lingkaran atau cincin Kemudian nomor 2 adalah rahang dalam Karena digunakan untuk mengukur diameter benda bagian dalam Yang ketiga adalah pengukur kedalaman Jadi ini digunakan untuk mengukur kedalaman satu benda Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 adalah dinamakan dengan skala utama Nomor 4 ini skala utama yang satuannya cm Sedangkan nomor 5 adalah skala utama yang satuannya inci Nomor 6 dan nomor 7 kecil ini dinamakan dengan skala nonius Nomor 6 yang ada di bawah ini skala nonius dengan satuannya cm Sedangkan nomor 7 adalah skala nonius dengan satuannya inci Dan terakhir nomor 8 adalah ulir penahan Digunakan untuk menahan suatu benda Ketika benda tersebut sudah berada di rahang luar Ataupun rahang dalam Sehingga benda tersebut tidak bergeser Nah selanjutnya adalah cara membaca jangka sorong Misalkan ini adalah gambar skala pengukuran jangka sorong Dari gambar tersebut dapat kita lihat Ada skala utama yang berada di atas Dan skala nonius yang berada di bawah Dari gambar tersebut juga dapat kita lihat Ada skala yang saling berhimpitan Nah itu adalah skala yang saling berhimpitan Sehingga dari sini dapat kita lihat Skala utama besarnya adalah 2,7 cm Skala nonius besarnya adalah 6 6 ini didapat dari skala yang berhimpitan tersebut Tepat pada angka 6 Nah kemudian kita kalikan dengan ketelitian tadi Yaitu 0,01 cm Sehingga menjadi 0,06 cm Jadi hasil pengukuran jangka sorong tersebut Ketika dijumplakan menjadi 2,76 cm Kemudian yang ketiga adalah mikrometer skrup Mikrometer skrup memiliki ketelitian yaitu 0,01 mm Ketidakpastiannya setengah kali ketelitian 0,05 mm Berikut penampakan dari mikrometer skrup Dari gambar tersebut dapat kita lihat Yang pertama adalah rangka Ini adalah rangka Kemudian yang kedua adalah rahang tetap Karena rahang ini tidak bisa bergeser Yang ketiga adalah rahang geser Dimana rahang ini bisa bergeser ke kanan dan ke kiri Sesuai dengan ukuran benda Yang keempat adalah cincin pengunci Dimana digunakan untuk mengunci benda ketika sudah berada di rahang ini Yang kelima roda penghenti Digunakan untuk memutar agar rahang ini bisa bergeser ke kanan kiri Kemudian yang keenam ini adalah skala nonius Dan yang terakhir nomor tujuh adalah skala utama Cara membaca mikrometer skrup Perhatikan gambar mikrometer skrup berikut Dapat kita lihat terdapat skala utama Kemudian ada lagi skala nonius Dan skala yang saling berhimpitan antara skala utama dengan nonius Yaitu tepat di angka 34 pada skala nonius Nah, skala utamanya kita lihat Di situ 6,5 mm Skala noniusnya 34 Kita kalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm Sehingga menjadi 0,34 mm Jadi hasil pengukuran mikrometer skrup tersebut adalah 6,5 ditambah 0,34 mm 6,84 mm Selanjutnya Alat yang keempat adalah neraca ohus Atau neraca berlengan Ini contoh neraca ohus Ada neraca ohus digital Neraca ohus 2 lengan Neraca ohus 3 lengan Dan neraca ohus 4 lengan Kali ini kita akan membahas Neraca ohus 3 lengan Ini adalah contoh skala pada neraca ohus 3 lengan Nah, dapat kita lihat Bahasanya ada lengan atas Besarnya 200 gram Lengan tengah 20 gram Dan lengan bawah 1 gram Sehingga hasil total daripada Neraca ohus tersebut adalah 221 gram Pengukuran terakhir adalah Dengan menggunakan multimeter Atau disebut juga avometer Avometer merupakan singkatan daripada Ampermeter, Volmeter Atau dan juga Ohmeter Ini adalah contoh gambar multimeter Ada multimeter analog dan juga multimeter digital Nah, cara membacanya adalah Dengan kita gunakan rumus berikut Hasil ukur sama dengan Sekala yang tunjuk Dibagi sekala maksimum Dikali batas ukur Seperti gambar di atas Dapat kita lihat Sekala yang tunjuk adalah 60 Sekala maksimumnya adalah 100 Sehingga 60 Per 100 Dikali Batas ukur adalah Yang dicolokkan itu 200 mili amper Sehingga jika dioperasikan Menjadi 60 Dibagi 100 Kali 200 mili amper Sama artinya 120 mili amper Ulan saya dapat kali ini Marilah kita ucap Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Anamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax